Hey, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya Swardy Amir disini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini saya akan berbagi 3 tips Agar presentasi sahabat Merdeka Belajar terlihat jauh lebih menarik di audiens Apa saja tipsnya? Yuk kita simak videonya sampai selesai Tips yang pertama adalah Gunakan template yang ada di Canva Sahabat Merdeka Belajar, kalau kita buka presentation di bagian ini Kemudian kita pilih di bagian bawah, di see all Disini ada kurang lebih 8181 templates yang sahabat Merdeka Belajar bisa gunakan untuk kegiatan presentasi sahabat Merdeka Belajar Jadi silakan dipilih presentasi yang kira-kira sahabat Merdeka Belajar butuhkan Misalkan kita ambil satu, seperti ini Kalau sahabat Merdeka Belajar sudah memilih seperti ini dan dirasa ini tidak cukup mewakili keinginan sahabat Merdeka Belajar bagi bisa diubah menjadi misalnya education, pendidikan Nah disini sudah ada banyak sekali template presentasi yang sahabat Merdeka Belajar bisa gunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun untuk presentasi dihadapan orang banyak Tips selanjutnya adalah gunakan animasi Nah sahabat Merdeka Belajar, kanva sekarang semakin kaya dengan animasi yang bisa memanjakan kita sebagai penggunanya Apalagi kita sebagai seorang guru ya yang diberikan akun kanva for education Nah disini sahabat Merdeka Belajar bisa lihat ya ada kombinasi, ada basic, ada scale, dan lain sebagainya Nah ini termasuk yang baru-baru ya sahabat Merdeka Belajar Dan jangan lupa di bagian ini masih ada banyak lagi Nah bisa kita pilih, ada party seperti ini Dan lebih kerennya lagi sahabat Merdeka Belajar Sekarang textnya kita juga bisa animasikan secara personal Jadi kalau dulu kanva hanya bisa di animasi bagian page-nya Sekarang sudah ada tambahan text animation ya Jadi kita bisa pilih seperti ini dan lain-lain Keren banget kan? Dan tips yang terakhir adalah untuk mempresentasikan atau menyajikannya ke siswa ataupun ke audience kita Jangan lupa pilih share Kemudian pilih presentasi atau present disini di bagian ini Dan disini ada pilihannya beberapa Sahabat Merdeka Belajar boleh memilih present and record Pilih next Kemudian go to recording studio Kemudian atur kamera yang digunakan Atur microphone yang digunakan Dan start recording Dan sahabat Merdeka Belajar sudah bisa melakukan presentasi yang bisa direkam Dan hasilnya, hasil rekamannya nanti bisa diberikan kepada siswa ataupun ke audience kita Tanpa kita harus melakukan recording ulang Keren banget kan? Sahabat Merdeka Belajar Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax